Rendungan pagi menjadi putra dan putri Allah oleh LNG White, 12 Februari 2021, mari kita berdoa. Bapak kami yang di sorga, ala pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, ala yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firmanmu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi hidup kami, agar kasihmu menguasai hati kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendakmu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Janssen Siregar. Silahkan Saudara Janssen. Selamat pagi. Judul Renungan Pagi kita, Kasih harus digenapi dalam hidup kita. Ayat intinya, Roma 13 ayat 10, Kasih tidak dapat berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, Kasih adalah kegendapan hukum Taurat. Betapa banyak orang berkekurangan dalam Kasih. Oh, Kasih dapat membasmi dari hati kebencian, cemburu dan perselisan dan akar kepahitan, yang olehnya banyak orang dinajiskan. Tidak pernah Kasih Yesus dapat diterima dan dipancarkan dalam hati sebelum segala perasaan dengki, kebencian, kecemburuan, dan sangka-sangka jahat dijauhkan. Banyak orang yang menipu dirinya sendiri karena prinsip Kasih tidak berdiam dalam hati mereka. Mereka boleh menutup mata kepada kesalahan dan kekurangan mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menipu Allah. Haruslah diadakan satu reformasi. Mata bajak kebenaran harus membajak petak-petak yang dalam di hati kita yang sombong dan membongkar tanah sifat-sifat kita yang tidak disucikan agar roh dan Kasih Yesus boleh ditanamkan di dalam hati kita. Waktu sedang berlalu dengan cepatnya dan setiap pekerjaan akan segera dihadapkan kepada pengadilan, maka nama kita ataukah dosa-dosa kita akan dihapuskan dari kitab kehidupan. Kasih murni adalah sederhana dalam kerjanya dan terpisah dari segala asas perbuatan yang lain. Apabila digabungkan dengan segala pendorong hati duniawi dan kepentingan-kepentingan yang menguntungkan diri sendiri, kasih itu tidaklah murni lagi. Allah mempertimbangkan lebih dengan betapa banyak kasih kita bekerja daripada jumlah pekerjaan yang kita lakukan. Kasih adalah sifat surgawi. hati jasmani tidak dapat menciptakannya. tanaman semawi ini hanya dapat bertumbuh subur di mana Kristus memegang pemerintahan. di mana ada kasih di situ kuasa dan kebenaran ada dalam hidup. Kasih berbuat kebaikan dan tiada yang lain daripada kebaikan. Barang siapa yang mempunyai kasih mengeluarkan buah kepada kesucian dan pada akhirnya hidup yang kekal. Yesus juga lah yang telah memerintahkan agar kasih seharusnya menjadi prinsip yang berkuasa dalam peraturan yang lama yang memerintahkan agar kasih juga harus menjadi asas yang memerintah dalam hati para pengikutnya dan dalam perjanjian baru. Mengerjakan prinsip kasih adalah penyucian yang benar. Terima kasih atas penata layanan Saudara Janssen Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Saudaraku dalam Tuhan. Sungguh renungan hari ini sangat menguatkan. Jika kita mengaku memiliki kasih maka kita tidak berbuat jahat kepada sesama kita. Dan kasih itu adalah kegenapan hukum sebab hukum itu adalah kasih. Mengapa? Kemenangan akhir halaman 488 paragraf 2 berkata Hukum Allah dari sifatnya sendiri tidak dapat diubah. Hukum itu adalah pernyataan kehendak dan tabiat penciptanya. Allah adalah kasih dan hukumnya adalah kasih. Allah adalah kasih dan hukum Allah itu adalah salinan karakternya. Maka dengan sendirinya hukum Allah itu adalah kasih. Lalu bagaimana agar hukum Allah yang adalah kasih ini diberikan kepada kita? Bagaimana kasih Allah itu dinyatakan kepada kita? Manuskrip nomor 41 tahun 1892 paragraf 23 menyatakan Tetapi untuk menyelamatkan orang berdosa sang pencipta mengorbankan dirinya Bapak menderita dalam putranya ukuran kasih Allah adalah Kristus. Kasih Allah itu diwujudkan dalam anaknya Yesus Kristus. Dengan mengaruniakan anaknya kepada kita Allah Bapak mengaruniakan kasihnya. Dan dengan memahami ini akan mudah kita mengerti perkataan Yesus yang berikut ini dalam Yohanes 15 ayat 10 yang berbunyi Perintah Allah Bapak adalah sama dengan hukum Allah Bapak dan Yesus menuruti akan hukum Bapaknya dan dengan demikian Yesus tinggal dalam kasih Bapaknya sebab hukum Bapaknya adalah kasih. Demikian juga dengan kita bila kita mau kasih digenapi dalam hidup kita maka kita harus menuruti Perintah Yesus yang adalah Perintah Bapaknya sebab Yesus menuruti Perintah Bapaknya dengan sempurna maka kita akan tinggal dalam kasih Yesus dan karena Yesus tinggal dalam kasih Bapaknya maka dengan tinggal dalam kasih Yesus kita dengan sendirinya tinggal dalam kasih Allah Bapak artinya untuk dapat menerima kasih Allah Bapak hanya ada satu jalan yaitu Yesus Kristus anak Allah karenanya Yesus sudah awali penjelasannya ini dengan berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorangpun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku Yohanes 14 ayat 6 nah sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam dua tahun terakhir ini bahwa Kristus tinggal dalam hidup kita dalam hati kita melalui kehadiran rohnya yang kudus roh Kristus perhatikan doanya White berikut ini yang dicatat dalam General Conference Bulletin volume 5 April 2 tahun 1903 halaman 57 paragraf 14 yang berbunyi Oh semoga roh Kristus kasih Allah menghibur setiap hati pagi ini usir kegelapan singkirkan kuasa tipu musuhnya dan biarkan suaramu dan rohmu serta kasihmu masuk ke dalam jiwa kami agar kami dapat duduk bersama di tempat-tempat sorgawi bersama Yesus Kristus dan namamu akan memiliki segala kemuliaan Amen Inilah doanya White dalam pertemuan General Conference tanggal 2 April tahun 1903 dengan jelas Nyah White menyatakan bahwa roh Kristus itu sama dengan kasih Allah apakah Nyah White berubah? sama sekali tidak Nyah White akui bahwa roh Kristus lah yang kita butuhkan dan terutama mengapa roh Kristus itu sama dengan kasih Allah karena Allah itu adalah kasih dan kasih Allah itu diwujudkan dalam anaknya Yesus Kristus karenanya dengan menerima roh Kristus itu sama dengan menerima kasih Allah dan dengan menerima roh Kristus kuasa setan diusir dan suara Allah roh Allah dan kasih Allah masuk ke dalam jiwa sebab segalanya Allah telah karuniakan di dalam anaknya dan bila roh Kristus yang sama dengan kasih Allah berkuasa dalam hati kita maka tidak ada lagi kebencian The Youth Instructor Januari 13 tahun 1898 paragraf 4 berkata seperti Kristus kita akan mengampuni musuh kita dan mencari kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka yang telah menyakiti kita bahwa kita mengasihi jiwa mereka dan jika kita bisa akan melakukan kebaikan bagi mereka jalan semacam ini kemungkinan besar akan meruntuhkan permusuhan akan merendahkan hati kita yang sombong dan dingin dan membawa kita bersimpati kepada Kristus jika mereka yang telah melukai kita masih terus melakukan perbuatan salah dan kita melihat bahwa apa yang kita dapat lakukan tidak membawa manfaat bagi mereka meski demikian tetap biarkan kasih menguasai hati kita dan mengalahkan permusuhan yang mendesak kehadirannya di dada kita singkatnya saudaraku dalam Tuhan jika roh Kristus yang sama dengan kasih Allah berkuasa dalam hati kita maka kita tidak akan membenci mereka yang menyakiti kita kita malah mengasihi mereka yang membenci kita dan dengan roh yang demikian akan meruntuhkan permusuhan serta membuat kita menjadi rendah hati dan kalaupun kasih kita kepada mereka yang membenci kita tidak membawa pengaruh apa-apa kepada mereka tidak apa-apa jangan karena itu kasih kita menjadi pudar atau padam biarkan terus kasih Allah itu berkuasa dalam hati kita maka itu akan mengalahkan perasaan permusuhan yang mendesak masuk ke dalam hati kita inilah wujud kasih Allah itu digenapi dalam hidup kita sebab demikianlah hidup Yesus Yesus mengasihi mereka yang membenci dia dan bahkan mengampuni mereka itu sebabnya renungan hari ini berkata agar roh dan kasih Yesus boleh ditanamkan dalam hati kita maka buah-buahnya adalah buah-buah roh dan pohon kasih ini bukan hasil usaha kita dalam artikel yang sama Yonya White menuliskan The Youth Instructor Januari 13 tahun 1898 paragraf 9 berkata kasih adalah atribut sorgawi hati yang alami tidak dapat memulainya tumbuhan sorgawi ini hanya tumbuh dimana Kristus adalah kuasa tertinggi kasih adalah tumbuhan sorgawi dan itu hanya bisa tumbuh dimana Yesus berkuasa sepenuhnya Yesus yang terutama dan hati adalah tempat bertumbuhnya tumbuhan kasih ini karenanya Kristus harus yang menjadi penguasa tertinggi dalam hati kita bagaimana Yesus berkuasa dalam hati kita melalui kehadiran rohnya yang kudus roh Kristus karenanya kiranya lanjutan doanya White berikut ini menjadi bagian kita doa ini kembali disampaikan dalam pertemuan General Conference tahun 1903 yang berkata kami siap menerima sang penghibur kami membuka pintu hati dan mengundang juru selamat masuk kami mengasihi engkau juru selamat terkasih engkau tahu bahwa kami mengasihimu General Conference Buletin Vol. 5 April 2 tahun 1903 halaman 57 paragraf 10 apakah Yunyah White berubah? sama sekali tidak dengan jelas Yunyah White menyatakan bahwa sang penghibur itu adalah juru selamat kita Yesus Kristus jadi mereka yang berkata Yunyah White berubah sejak tahun 1898 perlu banyak berdoa dan sebagaimana doa Yunyah White ini agar sang juru selamat sang penghibur yaitu Yesus Kristus berkuasa dalam hati mereka dan dengan demikian mereka dapat mengasihi umat-umat Allah yang memiliki roh Kristus dalam hidup mereka mereka yang memiliki roh Kristus atau sang penghibur dalam hatinya tidak akan membenci saudaranya apa pilihan saudara? apakah saudara buka pintu hati untuk Yesus sang penghibur masuk ke dalam hati kita atau saudara malah mengundang Allah roh yang bukan penghibur masuk dalam hati saudara? ingat renungan hari ini nasihat orang nubuat berkata bahwa roh Kristus itu sama dengan kasih Allah dan kasih Allah itu harus digenapi dalam hidup kita maka yang harus hadir yang harus masuk dalam hati dan hidup kita adalah roh Kristus dan bukan roh yang lain Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga ala pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya ala yang maha besar maha kuasa satu-satunya ala yang benar yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus terima kasih atas pekabaran yang menguatkan pagi hari ini agar kasih ala itu digenapi dalam hidup kami dan satu-satunya cara hanya dengan menerima Kristus tinggal dalam hati kami yaitu melalui kehadiran rohnya yang kudus roh Kristus itulah sang penghibur dan biarlah itu masuk dalam hati kami menguasai hati kami dan itulah yang menjadikan kami serupa dengan karakter Allah yang adalah kasih beserta kami ya Allah sepanjang hari ini curahkan roh anakmu dalam hati ini kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Terima kasih selamat menikmati